Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tune dengan novel yang berjudul Samudera Biru Karya Neneng Susanti, pengisi suara Erna Olivia Episode 1 Tragedi Brak, hantaman mobil mewah samudera dengan sepeda motor metik di jalanan yang cukup sepi menimbulkan suara yang lumayan keras. Ia yang membanting setir ke kanan langsung dibuat syok saat melihat sosok pria tergeletak di tengah asfal. Ada beberapa orang berkerumun memberi pertolongan dan ada juga yang mengetuk kaca mobil samudera untuk meminta pertanggung jawaban. Woy, keluar! Sam yang panik akhirnya membuka pintu mobil yang bagian depannya nampak rusak parah. Bawa korban ke rumah sakit. Kita salah satu pria bayi berkaca mata dengan nadab bicara panik. Iya, iya. Iya, Pak. Sahut Sam terbatal karena masih terkejut. Ia mundur satu langkah saat tiga orang datang mendekat sambil membopong tubuh yang bersimbah darah masuk ke dalam mobilnya. Masih bisa jalan kan? Tanya salah satu orang yang tadi berkerumun. Masih, tapi saya coba dulu. Jawab samudera yang akhirnya masuk kembali ke dalam kendaraannya. Ia bernafas lega saat berhasil menyalakan mesin mobilnya. Dengan kecepatan tinggi, ia kembali melajukan kereta besinya itu ke rumah sakit umum terdekat. Ditemani satu warga yang ikut bersamanya. Di depan pintu UGD, ia menghentikan mobilnya. Dengan cepat dan sigap, para perawat membantu mengeluarkan korban dari kursi belakang, lalu memindahkannya ke atas berankar pasien. Samudera dan satu warga tadi kini ikut berjalan mengikuti dari belakang, namun keduanya diminta menunggu di kursi besi yang sudah disediakan pihak rumah sakit. Bapak kenal sama korban, tanya samudera, kini perasaan takut semakin menyelimuti hatinya. Tangannya bergetar hebat disertai keringat dingin di bagian tengkuk dan keningnya. Tidak, tapi sepertinya orang itu perantau yang bekerja sebagai buruh di perusahaan yang kini dalam proses pembangunan, sahut si bapak yang ikut dengan samudera. Perusahaan apa, tanya sama lagi, karena setahunya hanya Rahardian Gruplah yang sedang membangun cabang baru di kota kecil ini. RG, Dek, dugaannya benar, Rahardian Gruplah yang dimaksud dan berarti orang yang ia tabrak adalah salah satu pegawainya. 15 menit berlalu, dokter keluar dari ruang UGD dengan raut wajah yang sudah bisa samudera tebak dengan pasti. Bagaimana dok, tanya Sam dengan sangat khawatir. Keadaannya sangat kritis, tuan. Tubuh Sam mendadak semakin lemas tapi ia pun sedikit lega dan bersyukur setidaknya korban yang ia tabrak tak sampai meregang nyawa. Mana, mana Wildan? Teriakan seorang pria dari ujung lorong rumah sakit umum membuat Sam dan dokter sontak menoleh bersamaan. Ada apa ini? Tanya Sam dokter mencoba menenangkan orang tersebut yang berteriak panik. Dokter? Di mana korban kecelakaannya? Mana Wildan? Sontaknya sambil mengguncang tubuh pria berejas putih itu. Korban dalam keadaan sangat kritis. Tapi kami masih berusaha memberi pertolongan yang terbaik. Bapak-bapak semua mohon bersabar dan banyak berdoa. Saya permisi? Jelas dokter sebelum akhirnya pergi. Terima kasih dok, tolong usahakan agar pasien bisa sembuh, ucap Sam, penuh harap, yang dijawab anggukan kepala oleh sang dokter. Pandangan Sam beralih pada pria yang tadi datang. Ia tersungkur lemah di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Mohon maaf pak, apa bapak keluarga korban? Tanya Sam. Ia, saya pamannya tuan. Sahutnya dengan suara parau. Maaf, saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya. Saya akan membiayai seluruh pengobatannya hingga sembuh dan pulang. Ucap Samudera R. Renly Rahardian Wijaya. Samudera terjangang tak percaya. Apa ia akan menikah? Tanya Sam yang dijawab anggukan kepala. Iya, sore ini ia akan menikah. Tadi pagi ia menelpon saya dan mengatakan akan menjemput saya di rumah. Tapi saya tunggu nyatanya. Wildan tak kunjung datang. Sampai akhirnya saya yang memutuskan untuk ke rumahnya sendiri. Tapi di jalanan tadi nampak ramai. Setelah diselidiki karena perasaan saya tak enak, ternyata korban kecelakaan itu adalah keponakan saya sendiri. Jelas pria tersebut menangis terseduh-seduh. Sampai terguncang bahunya menandakan betapa sedihnya ia menerima kenyataan yang begitu mendadak. Nama bapak siapa? Tanya Sam. Wanto Tuan. Jawabnya yang masih terisak. Saya Samudera. Sekali lagi saya mohon maaf. Ucap Sam lagi penuh sesal. Meski sebenarnya kesalahan tak semuanya tertuju padanya. Motor Wildan yang menyalip dan oleng secara tiba-tiba karena menghantam lubang besar, membuat kecelakaan pun tak bisa dihindari. Suara pintu UGD yang terbuka sedikit kasar membuat tiga pria yang berada di kursi tunggu akhirnya menoleh secara bersama. Keluarga pasien panggil suster dengan panik. Saya? Saya pamannya suster? Bagaimana kondisi keponakan saya? Tambahnya lagi ketakutan. Pasien dalam keadaan sadar tapi sangat kritis pak. Jawab wanita dengan pakaian khas keperawatan. Apakah kami bisa masuk untuk bertemu? Pintas Samudera. Tentu tapi cukup dua orang saja. Samudera dan Pak Wanto mengangguk paham. Sebelum masuk ke dalam ruangan UGD, ia mengucapkan banyak terima kasih pada orang yang mengantarnya tadi ke rumah sakit serta tak lupa memberinya sedikit uang untuk ongkos pulang. Dek, satu kata yang keluar dari mulut Wil dan korban yang tertabrak secara tak sengaja oleh sang pewaris hampir seluruh harta kekayaan Rahardian Wijaya. Dek, Dek, lagi-lagi ia mengulangnya dengan sangat liri dan pelan. Dia ada di rumah sedang menunggumu untuk menikahinya. Bisik Pak Wanto seakan memberikan kekuatan. Namun siapa sangka, itu justru baga menghujam jantung Sam yang semakin merasa bersalah. Kamu kuat ya nak, harus kuat demi hari bahagia kalian. Aku ingin bertemu dengannya, pinta Wil dan Pak Wanto melirik ke arah Samudera seakan meminta pendapat dan entah kenapa pria tampan dengan setelan jahsi hitamnya itu malah menganggukkan kepala tanda setuju. Pak Wanto pun akhirnya keluar dari ruang UGD untuk mengabari pihak keluarganya. 30 menit berlalu, akhirnya keluarga Wil dan datang dengan langkah tergesa dan raut wajah sangat khawatir. Ada sepasang suami istri parubaya dan satu gadis cantik lengkap dengan kebaya berwarna putih. Kenapa ini bisa terjadi? Jerit pilu seorang wanita yang ditebak Samudera adalah Ibu Wildan. Sabar Bu, sabar ya, ini semua takbir dan ujian dari Yang Maha Kuasa. Jawab pria yang sedari tadi memeluk wanita yang menangis terseduh-seduh itu. Saya mohon maaf dengan kejadian ini, biarkan saya mempertanggungjawabkannya. Ucap Samudera karena ia tak akan lari dari masalah seberat apapun itu. Semua mata tertuju padanya termasuk Pak Wanto, tapi tidak dengan gadis berkebaya yang berdiri di sisi kanan Wil dan Ia terus menangis tanpa suara, hanya isakan kecil yang terdengar begitu lirih dan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Maafkan kakak, ini terlalu sakit untuk dirasakan, ucap Wildan terbata. Kakak pasti kuat, ayo bertahan. Bukankah kakak akan menikahiku hari ini? Wildan menggelengkan kepalanya pelan namun mantap. Tidak, kakak tak sanggup melakukannya, dek. Maafkan kakak. Lirih Wildan dengan senyum yang dipaksakan sambil menahan sakit dalam dirinya. Lalu aku bagaimana? Aku nanti dengan siapa? Wildan tak menjawab pertanyaan Caloni serinya itu. Ia malah menoleh ke arah kiri tepat di mana Samudera berdiri di samping pamannya, Pak Wanto. Maukah kau bertanggung jawab atas kejadian ini? Tanya Wildan serius pada Samudera. Tentu, aku akan mempertanggung jawabkannya, ucap Samudera penuh keyakinan. Wildan tersenyum simpul. Ia begitu lega dengan apa yang diucapkan pria yang memiliki wajah tampan rupawan itu. Aku ingin kau menikahi calon istriku sekarang juga? Sebelum aku pergi dengan tenang, pinta Wildan dengan napas tersengal dan berat. Semua yang ada di dalam ruangan tentu terjangang dan tak percaya dengan permintaan terakhir Wildan yang aneh dan tak masuk akal. Jangan bercanda, kamu yang harus menikahinya. Seru ibu yang semakin histeris. Aku tak kuat, aku ingin ada yang menjaganya setelah aku tiada. Jawab Wildan yang kini mulai meredup indera penglihatannya. Anggap ini permintaan terakhirku, kumohon. Gadis cantik yang sedari tadi hanya terisak sedih itu semakin menundukkan pandangannya. Bagaimana ini? Tanya Pak Wanto. Apa kakak yakin jika aku akan bahagia nantinya? Kakak yakin kamu pasti jauh lebih bahagia jika hidup bersama dengan orang yang bertanggung jawab. Bagaimana tuan? Panggil penghulu cepat, aku akan menikahinya. Jawab Sam yang panik dan takut saat melihat kondisi Wildan semakin kritis. 20 menit kemudian Pak Wanto datang bersama tiga pria bayah yang memperkenalkan dirinya sebagai penghulu dan saksi untuk si pengantin wanita. Didampingi tim dokter dan suster, kini Samudera bersiap melakukan ijab kabul di hadapan Wildan yang sedang berjuang di sisa nafas terakhirnya yang semakin berat dan sulit. Apa mas kawinnya? Tanya Pak Wanto yang sedang sibuk menulis sesuatu di kertas kecil setelah meminta kartu tanda penduduk Sam. Mas kawin ucap Sam bingung. Bagaimana dengan ini? Sambungnya lagi setelah sekian detik, ia mencari-cari apa yang bisa ia berikan sebagai mahar. Sam menyerahkan sebuah cincin yang ia pakai di jari kelengkingnya. Sebulan lalu ia melihat benda itu di salah satu toko. Dalam malnya, sebuah benda berbentuk lingkaran kecil polos tapi terlihat begitu cantik. Namun sayang, cincin itu tak muat di jari manisnya. Tapi karena Sam sudah jatuh cinta dan ingin memilikinya, ia tetap membeli dan memakaikannya di jari kelengking. Ya sudah asal kamu ikhlas dan tak keberatan, jawab Pak Wanto. Baiklah kita mulai sekarang ya. Ucap Pak Benghulu saat melihat keringat sudah sangat membanjiri wajah Wildan. Ini kertasnya, Tuhan baca saja semua sudah saya tulis di sini. Titah Pak Wanto sambil menyodorkan secari kertas kalimat hijab kabul untuk Samudera dan Pak Penghulu. Baiklah, terima kasih. Pak Penghulu langsung mengulurkan tangannya di hadapan Samudera yang tentu disambut baik, meski dengan perasaan yang sulit diartikan, serta debaran jantung yang degubannya, berdetak luar biasa dasyatnya. Saya nikahkan dan kawinnya, Engkau Samudera Arainli Rahardian Wijaya, Bin Air Ramesah Rahardian Wijaya, dengan Berliana Biru Binti Almarhum Setiadi dengan Mas Kawin, sebuah cincin dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Berliana Biru Binti Almarhum Setiadi dengan Mas Kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Sam, dengan sekali tarikan nafas, bagaimana saksi, Sah, Sah, Alhamdulillah, Samudera melirikara seorang gadis yang kini telah resmi menjadi istrinya meski keduanya terpaksa melakukan ini. Semua orang menadakan tangan saat Pak Penghulu melantunkan doa untuk si pengantin baru. Cium punggung tangan suamimu, mintalah ridonya nak, titah ibu meski belum sepenuhnya ikhlas, saat calon menantunya itu malah menjadi istri dari orang yang membuat anaknya celaka. Namamu Berliana Biru, tanya Sam. Ia panggil aku Biru Tuan, jawabnya masih menunduk, dengan suara parau karena masih terisak. Usai mencium takjim punggung tangan Samudera. Kini fokus kembali pada Wildan, pria malang itu melambekan tangannya pada Samudera dan Biru. Kak, kumohon untuk kuat, pinta Biru mulai histeris. Berbahagialah, kamu harus selalu tersenyum. Jadikan ini air mata terakhir untukmu ya, dek. Pesan Wildan, jangan katakan itu. Kakak akan beg-beg saja. Wildan tersenyum ke arah Samudera, dengan nafas yang sangat berat. Ia rasakan Wildan tetap berusaha untuk bicara. Aku titip gadisku, jangan sia-siakan dia. Bahagiakan dia melebihi aku yang pernah bersamanya. Kali ini Wildan berpasan pada Sam, seorang pria yang resmi menjadi suami dari wanita yang amadi cintai, hingga akhir hidupnya. Aku akan menjaganya, kamu tenang saja. Terima kasih. Genggaman tangan Wildan semakin lama semakin lemah dan hangat, bahkan sorot matanya saat menatap satu persatu orang di sekelilingnya pun kian memudar, dan akhirnya hilang lalu gelap. Episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!